kita lanjut diagnosis yang tepat adalah jadi pasien ada wanita usia 40 tahun dia ada keluhan, wajah, dan telapak tangan terasa gatal dan kemerahan keluhan disekali dengan lemas namun tidak sesak riwayat stroke, hipertensi, dislipe demi semua disangkal dan dari pemvisnya dia ini dalam balas normal semua ya konjun tifa enggak pucat, limpa syukmer tapi ada spenomegali akral hangat, hasil labnya HB20 HCT62 leukosid Rp12.000, trombosis Rp650.000, wah ini gede besar, apa ya, tinggi-tinggi semua ya jumlahnya kira-kira dia menulis pasiennya apa ya polisitemia vera nah kenapa? kalau pada soal, jadi dia ada wanita ya, dia 40 tahun dengan klinisnya dia kulitnya ya, wajah terutama wajah dan lapak tangannya itu gatel-gatel, kemerahan gitu terus dia itu lemas tapi enggak sesak ya terus dari limpahnya itu dia spenomegali ya jadi dari hasil labnya yang khas ini sih sebenarnya clue yang paling khasnya adalah HB-nya 20 tinggi banget ya HCT-nya juga tinggi banget 62 leukosid Rp12.000 trombosis Rp650.000 jadi ini semuanya itu tinggi-tinggi jadi ini lebih ke dia maksudnya adalah polisitemia vera apa itu polisitemia vera jadi dia adalah suatu atau eritrositosis jadi dia adalah suatu peningkatan jumlah sel darah merah dan biasanya diikuti oleh sel-sel lainnya kalau di polisitemia vera ya HB lebih dari 16,5 HT-nya lebih dari 9% ini untuk cut off-nya peningkatan ini berlangsung persisten lebih dari 2 bulan kalau pasien ini tadi enggak ada ya sejak kapan ya terus untuk klasifikasinya jadi dia bisa disebabkan oleh beberapa penyebab ya ada yang disebabkan bisa oleh karena tumor EPO exogen kogenital ada yang kogenital ada yang required gitu oke terus untuk diagnosisnya ini berdasarkan ini ya anomalisi temburi saat fisik jadi kayak ada si lapak tangannya misalnya kemerhan terus batang-batang yang tadi ya terus di ases apakah ada penyebab sekunder gitu terus penyebab sekunder ya terus oke nah terus dari penunjangnya kita tentunya hitung darah lengkap ya hitung darah lengkap karena siklunya pasti dari sini gitu terlihat dari jumlah sel-selnya yang banyak semuanya terus penelitian zat besi ini mutasi jak 2 ini lebih ke penegakan diagnosis konsentrasi EPO erotropoetinnya satransoksigen dan urinalisis sama proktirenal dan hepar misalnya lanjutannya ini ya USG fototorax dan yang lainnya oke nah tata laksananya ini sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk pertama kali jadi kalau ditanya tata laksana selanjutnya adalah gitu lebotomi gitu ini adalah tata laksana polositamia vera yang paling simpel jadi karena ada terlalu banyak sel darah ya kita untuk tata laksana pertamanya kita kurangin dengan di flebotomi jadi istilahnya dikeluarkan lah si darahnya gitu dengan target HP-nya sampai kurang dari 45 juga bisa kita kasih juga aspirin ya 40-80 untuk hindari adanya trombosis ya karena trombosisnya tadi banyak banget jadi kita kasih aspirin gitu terus dilihat nih risiko rendah atau tinggi kalau misalnya risiko rendah kita kasih aspirin kalau tinggi dikasih fibroxyurea gitu oke yang paling tepat adalah polositamia vera selanjutnya kemungkinan diagnosis pasien pada saat ini adalah jadi ada pasien nih seorang perempuan berusia 62 tahun datang dengan keluhan nyeri tinggal sejak 8 bulan yang lalu TTV-nya DBN-nya dalam beras normal terus HP-nya 8 mili leukosid 8 ribu trombosis 300 ribu dari serum elektrolit terdapat hiperkalsemia hiperkalsemia radiologisnya ada fraktur kompresi vertebrae dan lesilitik bagian vertebrae dari hasil elektrofloresa urin didapatkan Benz-Jones protein oke nah ini khas banget nih tadi yang aku agak sebut di awal memonik tadi psicopating tua kemungkinan diagnosis pada pasien adalah oke nah pasiennya diagnosisnya apa multiple miagoma kenapa kita belajar dulu multiple miagoma jadi multiple miagoma ini adalah suatu keganasan ya suatu keganasan dan umum mediannya itu adalah 65 tahun jadi khasnya itu dia terjadi pada orang tua lansia jadi ada mutasi faktor genetik yang menyebabkan penderitanya itu rentan untuk proliferasi sel plasma yang kemudian dapat menyebabkan produksi protein M namanya ya jadi disini dikromosom yang mutasinya adalah di 1 di 13 dan 14 nah ini mnemoniknya old crap kepiting tua jadi dia old pasiennya biasanya terus juga C nya itu hiperkalsemi jadi calcium elevated terus R nya renau failure jadi ada kelainan ginjal ya ada kegagalan ginjal terus tadi ada protein Benz Jones ya di urinalisisnya terus di A nya itu anemia jadi pasiennya anemia sama B bone lithic lesions jadi ini khas banget ya kayak pada soal jadi dia itu pasiennya tua ya 62 terus juga dia anemia ya Hb8 si old crap old crap oke jadi si old nya bener terus si kalsium nya bener ya hiperkalsemi bener si renal nya sebenarnya gak ada disini orang creatin tapi kita asumsi aja ya karena ada Benz Jones protein terus juga ada A nya itu si anemia ada kan Hb8 sama si B bone lithic lesion jadi ada lesi litik sebagian vertebrae jadi kalau ada yang mnemonic old crap ini udah pasti banget masih multi-prone nya loma gitu oke ini untuk klasifikasinya jadi dia ada 3 stage ya ada 3 stage dia itu berdasarkan si hemoglobin nya berapa kalsium nya berapa sama si produksi protein M nya berapa kalau masalah makin meningkat protein M nya berarti dia semakin parah gitu oke ini untuk kriteria diagnosis ya untuk kriteria mayor nya ada plamasitoma ada biopsi terus sel plasmanya lebih dari 30% meningkat ya terus protein M nya juga sekitar gini IgG nya lebih dari 35 IgG nya lebih dari 20 ini dia udah masuk kriteria mayor kalau minor dia sel plasmanya masuk lebih sedikit 10-30% M protein nya juga lebih sedikit terus ada lesilitik pada tulang sama IgG nya kurang dari 500 mg sama IgA kurang dari 1 gram IgG kurang dari 6 gram yang maksudnya ditegakkan kalau misalnya kriteria 1 mayor dan 1 minor atau 3 kriteria minor yang meliputi kriteria pertama dan kedua mayor gitu eh enggak maksudnya ya 3 kriteria minor yang meliputi kriteria pertama dan kedua jadi yang ini ya oke untuk rata laksananya dia karena keganasan ya dikasih kemoterapi atau untuk yang avancenya ditransplantasi stem cell juga agen biologis seperti talidomit gitu kemoterapi ya kalau laksana pada keganasan biasanya lah ya kemoterapi untuk kandidat transplantasi biasanya kalau untuk usia kurang dari 65 tahun kondisi klinis baik sama regimen kemoterapinya adalah VAD oke jadi dia motrimeloma ya tapi kalau misalnya di UKMP dia mah sampai udah tau old crap aja dia dan biasanya dia hanya dia masuk aja karena ini kan SKDI 1 ya jadi udah terlalu ditanyaan dikasih kemoterapi kanal terlalu dikasih kemoterapi dikasih kemoterapi kemoterapi terlalu 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 dikasih kemoterapi